Ini loh friends, ide jualan seribuan yang tahan lama Namanya Malkis Bercik Cemilan yang satu ini biasanya favorit anak-anak ya Jadi ini cocok banget jika dijadikan ide jualan di dekat sekolah Atau bisa juga dititip di kantin sekolahan Sekarang mari lihat lebih dekat Malkisnya Dengan tambahan coklat dan sprinkle Tampilan Malkis Bercik jadi makin menarik Selamat mencoba ya Hai friends, Assalamualaikum Gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat-sehat ya Hari ini saya akan membuat Malkis Bercik Tapi sebelumnya bantu saya subscribe ya friends Nyalakan tombol loncengnya, like, comment, and share Terima kasih, yuk kita masak Berikut ini bahan-bahan untuk membuat Malkis Bercik Pertama-tama saya menyiapkan coklat blok Kemudian saya gunakan biskuit Malkis seperti ini Untuk coklat blok saya menggunakan kemasan 250 gram ya Tapi ini tidak saya gunakan semuanya Saya akan potong coklat bloknya sekitar 50 gram Jadi coklat yang saya gunakan sekitar 200 gram Selanjutnya saya akan potong coklatnya kecil-kecil Agar saat ditim nanti coklatnya cepat meleleh Setelah coklat dipotong-potong Saya akan masukkan ke dalam wadah berbahan aluminium Langkah berikutnya Saya menyiapkan wadah aluminium Yang berisi air panas yang sudah mendidih Dan coklatnya akan saya letakkan di atasnya Kemudian saya aduk-aduk Hingga coklat benar-benar meleleh dengan sempurna Untuk melelehkan coklat Bisa juga dilakukan dengan cara mendidihkan air di atas kompor Kemudian masukkan wadah aluminium yang berisi coklat Pada resep kali ini Saya tidak tambahkan minyak sedikit pun ke dalam coklat Jadi saya hanya menggunakan coklat blok yang dilelehkan Untuk resep lengkapnya Sudah saya tulis di box deskripsi Beserta dengan estimasi modal dan harga jual Nah ini coklat bloknya Sudah meleleh dengan sempurna Dan siap untuk digunakan Sekarang saya akan keluarkan biskuit malekisnya Dari kemasan Biskuitnya ini saya keluarkan sebagian dahulu Untuk menjaga biskuit tetap renyah Kemudian untuk toppingnya Saya menggunakan coko chip dan sprinkle berwarna-warni Berikutnya Saya ambil satu keping malekis Lalu saya masukkan ke dalam coklat Yang sudah meleleh Angkat biskuit menggunakan bantuan sendok Dan tangan Ketuk-ketukan seperti ini Sampai tidak ada coklat yang menetes Dari malekis Ini dilakukan Agar coklat yang menempel pada malekis Tidak kebanyakan Dan pastinya akan lebih hemat Setelah coklat dirasa tiris Letakkan malekis di atas piring Atau sejenisnya Kemudian Tambahkan 3 buah coko chips Pada bagian tengah biskuit Untuk penggunaan topping ini Sebenarnya bebas ya Bisa menggunakan coko chip seperti saya Atau bisa diganti dengan misis Selanjutnya Saya akan tambahkan setengah sendok teks Sprinkle tree meat Di atas biskuit Agar tampilannya jadi makin menarik Dan seperti ini hasilnya Saya akan pindahkan biskuit malekisnya Kedalam wadah tertutup Agar biskuit tetap renyah Saya akan ulangi sekali lagi ya Ini malekisnya saya celupkan Kedalam coklat Lalu saya angkat Menggunakan bantuan sendok Dan tangan Jangan lupa Untuk mengetuk-ngetukkan biskuit Agar coklat yang menempel Tidak terlalu banyak Pastikan Sebelum coklat diletakkan di atas piring Coklatnya sudah benar-benar tiris Agar modal yang digunakan Jadi lebih ekonomis Apalagi biskuit malekisnya ini Nanti kita akan jual 1000 rupiah Per keping Harga jual ini Tentunya juga disesuaikan Dengan belanja modal Di daerah masing-masing Bisa jadi Bahan-bahan yang saya gunakan Harganya akan berbeda Pada tiap daerah Kemudian Untuk bahan-bahan yang saya tulis Di box deskripsi Sifatnya Hanya estimasi Atau perkiraan Mengaju pada tempat saya tinggal Hal ini perlu saya perjelas ya Karena ada beberapa komen Yang bertanya tentang harga Bahan-bahan Yang saya gunakan Di dalam video Untuk bahan-bahan yang saya gunakan Di dalam video Biasanya saya belanja secara online ya Yang pastinya Harganya lebih murah Dan lengkap Saya akan selesaikan Menambahkan coklat dan topping Pada semua biskuit Ini biskuit Malkisnya Sudah selesai saya topping semuanya Totalnya Sebanyak 30 bis Sambil menunggu coklatnya set Tutup rapat tempat Malkis Agar Kondisinya tetap renyah Sekarang Saya beralih ke coklat leleh Yang masih tersisa Jadi Sisanya ini masih sekitar setengahnya ya Jika Friends mencoba resep ini Sebaiknya Gunakan coklat Sekitar 100 gram saja Ini semua coklat di Malkisnya Sudah set ya Dan Siap untuk dikemas Untuk mengemas Malkis coklat Saya menggunakan plastik OPP Berukuran 7 x 15 cm Ini ukuran Malkis Dan plastiknya pas banget ya Jika Friends menggunakan Malkis merek lain Kemungkinan Ukuran plastiknya Akan berbeda Dari yang saya gunakan Karena ukuran plastiknya terlalu panjang Saya akan letakkan Malkisnya Di bagian tengah Malkis percik ini bisa tahan berbulan-bulan ya Jika disimpan ke dalam wadah kedap udara Dan hindarkan dari sinar matahari langsung Setelah plastik bagian bawah dilipat Rekatkan dengan plastik bagian atas Gimana Mudah ya Membuat Malkisnya Saatnya Untuk icip-icip Saya akan coba Malkis perciknya Secara tampilan Ini menarik Lalu saat dipotong Terlihat Malkisnya masih renyah Bismillah Malkisnya ini enak ya Friends Dengan tambahan coklat Dan sensasi kres-kres Dari Sprinkle Ini wajib dicoba Makasih ya Udah nemenin saya masak Terima kasih sudah menonton See you next video Assalamualaikum